Timnas Indonesia U23 bermain dengan pola menyerang dalam laga lanjutan uji coba kontra Lampung FC di Stadion PKOR Yhalim, Bandar Lampung. Sejak fluid kick-off dibunyikan, Timnas langsung mengambil inisiatif serangan. Gol pertama dicetak Syahrian Abimanyu pada menit 23. Menyusul gol kedua oleh Tegar Infanti pada menit 44. Indra Safri sang pelatih merasa cukup puas dengan permainan anak asuhnya. Meski banyak peluang untuk mencetak gol yang tidak dimanfaatkan dengan baik, dirinya juga menyayangkan permainan dari tim lawan yang tidak bermain menyerang. Tekanan terhadap Timnas U23 kurang memadai. Jadi akhirnya Timnas juga kurang dapat presur dan respon-respon dari Timnas juga akhirnya yang sederhana-sederhana. Jadi karena tidak ada situasi-situasi yang sulit yang diberikan oleh Lampung FC, makanya respon-respon pemain juga banyak yang tidak baik. Uji coba lanjutan ini sengaja dilakukan pelatih Indra Safri guna memantapkan sejumlah strategi bermain sebelum berlaga pada SEA Games mendatang. Setelah melakukan uji coba dengan Lampung FC, Timnas Indonesia U23 juga rencananya akan melakukan TSI lanjutan pada November dan FIFA Matchday September mendatang.